Sekarang zaman eratologi juga kerjaan-kerjaan zaman Rasulullah berkerjaan. Aisyah R.W.H. ketika dalam bentuk perjalanan bersama rombongan perempuan, dia turun dipandu Aisyah, dia turun. Kemudian, ya mungkin pipis, kan itu yang berjalanan. Kemudian, sahabat yang memandu Rasulullah Aisyah ini meninggalkan. Dia lupa Aisyah masih di dalam luar, dia kira Aisyah sudah di atas tempatnya. Nah, Aisyah ketinggalan. Aisyah pergi ke rumah, takutnya. Kemudian dia nunggu di tempat yang sama, dia berpikiran pintar dan berikut akan berikutnya. Ternyata tidak diikut oleh rombongan yang bertahun-tahun Aisyah. Adalah sahabat yang melihat, kok ada cewek yang figur ini? Ternyata istri Nabi. Dia ajaklah, mengaitlah. Dilaikanlah Aisyah beruntah dan diajak mengejar rombongan. Kira-kira kalau kita sekarang ini, apa yang akan kita deskripsikan peristiwa itu? Itu terjadi. Viral juga. Wah Aisyah, bla 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 bla. Itu disebut sebagai adis tipi. Adis tipi, adis tipi dalam bagian. Kemudian, ada juga. Tidak hanya Nabi dan Ibadat, sahabat juga pernah. Usman bin Affan. Usman bin Affan disebar bahwa dia ini seorang kelipah yang korun. Apa yang terjadi? Usman bin Affan dibunuh oleh seorang keseimbangan. Tidak berarti di situ. Ali bin Abi Talib. Juga sama. Ketika terjadi konflik antara Mawriyah dan Ali bin Abi Talib. Disibati sebuah dia sudah berdawai. Lohban tahkim, katana Hanya, sahabat, bunuh Ali bin Abi Talib. Apa yang kita lakukan? Pertanyaan kembali kepada penerita itu. Layaknya ini harus check and cross-check. Kalau dulu, di basic class SNP, Kita sering kita dengar, Nabi Yun lah. Nabi Yun lah. Nabi Yun lah. Ya kan? Dia akum na basi kun bin Abahin. Basta bayianu. Dia ada orang pasif. Dia ada jatah dan berita. Nabi Yun. Check and cross-check. Karena-karena itu, Ada umat yang kemudian akan mendapatkan kehancuran dengan akibat perbuatan. Dia akan menyesal. Itu ekses daripada hoax. ...regerasi. Ya kita tidak mau negara satu republiknya, Seperti di Suria dan lain sebagainya gitu. Nah kita butuh, butuh kedewasaan. Teman-teman GP ini khususnya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.